Kesederhanaan, pengorbanan, dan pengabdian menjadi warisan tokoh yang satu ini. Berbeda dengan Bung Hatta yang lebih akrab dengan jalur diplomasi, tokoh ini memilih bergerilya keluar masuk hutan. Semua demi mempertahankan tanah air yang ia bela habis-habisan hingga titik darah terakhir. Mata Najwa mengajak belajar dari Jenderal Sudirman, Panglima TNI termuda, pemimpin yang tak pernah meninggalkan barisan. Siapa yang tidak kenal sosok Jenderal Sudirman? Namanya diabadikan sebagai nama jalan protokol di setiap kota di tanah air. Nama gedung, universitas, hingga wajahnya yang menghiasi mata uang rupiah. Sudirman lahir di Bodas Karangjati, Purbalinga pada 24 Januari 1916. Sudirman bergabung dalam kemiliteran tiga tahun sebelum diangkat menjadi Panglima, tepatnya pada tahun 1942. Ia digembleng sebagai tentara pembelat tanah air bentukan Jepang. Setelah Indonesia merdeka, Sudirman bergabung ke Badan Keamanan Rakyat dan menjadi Komandan BKR wilayah Banyumas. Pada 12 November 1945, di usianya yang masih 29 tahun, Jenderal Sudirman terpilih sebagai Panglima Angkatan Perang melalui pemungutan suara. Ketika Belanda menduduki ibu kota Republik Yogyakarta pada Desember 1948, Jenderal Sudirman mengajak Soekarno, Hatta, untuk turut bergerilya melawan Belanda. Namun permintaan itu ditolak oleh Soekarno. Akhirnya Sudirman memimpin perang gerilya dengan hanya satu paru-paru, karena menderita tuberkulosis. Dalam keadaan sakit, Panglima Besar harus menempuh jalan-jalan yang sukar dilalui, mendaki gunung dan keluar masuk hutan. 10 Juli 1949, setelah memimpin gerilya selama kurang lebih tujuh bulan dan melalui jalan sepanjang kira-kira seribu kilometer, Panglima Besar Angkatan Perang, Jenderal Sudirman, kembali ke Yogyakarta. Sang Jenderal meninggal pada 29 Januari 1950 karena penyakit tuberkulosisnya itu. Penyakit yang teranggut nyawa Sudirman, satu bulan setelah Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia di Meja Bundar. Pemirsa apa yang bisa kita pelajari dari kepemimpinan Jenderal Sudirman? Sudah hadir di Mata Najwa, Angkatan Tentara Pertama di Yogyakarta yang sempat pelantikannya dihadiri langsung oleh Jenderal Sudirman, Legend Purnawirawan Saidiman Suryo Hadiprojo. Selamat malam Pak Saidiman. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa, Pak Saidiman. Angkatan Tentara Pertama di Yogyakarta, dari kacamata Anda, anak tentara yang ikut berjuang bersama, bagaimana menggambarkan sosok itu, Pak Saidiman? Seorang yang satu kepribadian yang sederhana, tapi konsekuen dalam perjuangan. Ini yang pertama. Dan sekalipun beliau waktu itu sudah menunjukkan kondisi fisik, maaf ya, saya sudah kurus, tapi beliau kan lebih kurus. Lebih kurus lagi? Kurus. Tapi semangatnya itu, semangatnya itu memancar dari roman muka beliau. Nah ini buat saya, buat saya pribadi ya. Apalagi kalau mendengar pidato-pidato beliau pada tentara, semuanya meyakinkan. Apa yang Anda ingat dari pidato-pidato itu? Antara lain, yang penting, saya kira buat tentara sekarang juga. Kita ini bukan tentara bayaran. Ya kita dibayar, kita bukan tentara bayaran. Kita adalah tentara pejuang. Kita berjuang. Kita adalah tentara rakyat. Karena kita harus dekat dengan rakyat. Dan kita adalah tentara nasional. Bahwa ini yang buat kami, terutama saya, buat Biairong Taruna waktu itu, ini penting. Anda waktu itu mendengar pidato-pidato itu lewat radio, Pak? Ya, dan biasanya kita juga turut ada di, kalau beliau pidato di alun-alun lor Yogyakarta, ya kita turut dengar gitu. Dan itu selalu membangkitkan dan membakar semangat? Ya, itu yang selalu terpancar dari Pak Dirma. Bukan semata-mata sebagai seorang militer, yang secara teknis jago gitu ya, bukan. Tapi semangatnya. Semangat perjuangan yang tidak pernah luntur, dan yang konsekuen. Sekarang dokumentasi suara Jenderal Sudirman tidak pernah ada, Pak Saidiman. Oh ya. Bagaimana Anda menggambarkan suara itu? Apa yang Anda ingat? Apakah seorang orator seperti Bung Karno? Pak Dirma bukan orator seperti Bung Karno. Pak Dirma bicara sebagai seorang komandan. Lugas, tegas, pendek. Itu ciri khas orang komandan, lugas, tegas, pendek. Ya, jadi tidak perlu. Tidak perlu nggak diomongkan. Kalian atau kita TNI adalah satu-satunya milik nasional yang benar. Itu, itu, buat kami itu, waduh bukan. Apa rasanya, Pak, mendengar itu? Ya, gimana ya? Jadi, karena waktu itu juga masih sering culik-menculik, segala itu ya. Serobot-menjerobot antara partai-partai politik. Tapi ini ya, dong. Ini selalu mempentingkan kepentingan nasional. Dalam perjalanannya, gerilya Jenderal Sudirman dalam keadaan sakit seringkali kemudian ia ditandu. Kita akan lihat cuplikan video asli saat Jenderal Sudirman bergerilya dengan ditandu oleh para tentara. Jenderal Sudirman. Dan tandu kemudian menjadi simbol perjuangan. Simbol perjuangan. Tandu Sudirman simbol perjuangan. Dan di Mata Najwa malam hari ini, kami mendapatkan kehormatan dan kebanggaan karena Pusat Sejarah TNI telah memberikan izin untuk menghadirkan tandu asli Jenderal Sudirman di Mata Najwa. Kita kasih tepuk tangan yang meriah. Terima kasih. Tandu asli Jenderal Sudirman. Terima kasih banyak sekali lagi Pusat Sejarah TNI. Kehormatan untuk Mata Najwa. Kita akan melihat ke sana, boleh? Pak Kusuma, ini tandu Jenderal Sudirman yang keberapa? Ini yang keempat. Ini tandu yang keempat? Jadi ketika itu, Pak Dirman akan menuju Jogja dari Sobo. Dan ini tandunya. Dan tandu ini sekarang ada di museum? Di museum Satria Mandala. Museum Satria Mandala di mana Anda menjadi kepala museum ya. Tapi malam ini dibawa ke Mata Najwa. Yang penting adalah toleransi. Toleransi itu dan tenggang rasa. Ini yang penting. Kesadaran untuk bisa menghargai, menghormati perbedaan yang ada pada di luar diri kita. Terima kasih telah menonton!